Itu terjadi hari Jumat ya. Hari Jumat, pasca Jumatan lah sekitar jam setengah tiga. Saya dari rumah naik motor ke minimarket. Terus di situ ada ATM. Saya ambil ATM mau transfer, nggak paham. Nggak ambil uang mau transfer itu. Pulang dari situ, karena nyebrang. Nyebrang tiba-tiba dipepet dua sepeda motor, empat orang. Banyak ya kan, empat orang loh. Yang diponceng, turun. Yang depan menodongkan pestol. Yang di belakang menodongkan pestol juga. Pestol juga di pinggang saya. Sambil teriak. Keluarkan HPmu, keluarkan HPmu. Selamat siang, bertemu lagi dengan aku Nisa Dawai. Dan kali ini aku nggak sendirian, tapi bersama salah satu redaktur. Yang katanya paling hits, paling apa lagi nih ya. Paling ganteng kali ya. Paling ganteng di Apa Habar yang bakal ngobrol bareng sama aku disini. Dengan narasumber yang pastinya menarik banget. Kita pembahasannya hari ini. Yang pastinya hanya di Mabar. Membahas apapun bersama Apa Habar. Langsung aja yuk kita sapa nih redaktur kita ini. Halo Mas Pram. Halo selamat siang Kanisa. Aku panggilnya Mas Pram, Bang Pram atau Kak nih? Kak aja ya biar asik ya. Waduh, Kak aja. Tapi kalau dari looknya kelihatannya dipanggil Mas aja kali ya Mas Pram ya. Silahkan. Mas Pram apa kabar Mas? Baik, baik, baik. Kok kayak panik banget ya ini? Kita mau ngobrolin ini ya. Ngobrolin hal-hal yang kontra ya hari ini ya. Ya kita mau ngobrol sama Mas Bambang soal kepolisian. Mas Bambang? Siapa tuh Mas Bambang? Langsung aja kali kita kenalan ya. Disini kita bersama Mas Bambang. Mas Bambang Rukminto adalah salah satu pengamat. Yang katanya nih Kak. Yang katanya nih Mas. Yang katanya nih Mas. Pengamat yang sangat kritis. Kristikus ya namanya. Dan katanya sangat berani nih. Tapi nggak tau nih berani-berani apa nih maksudnya? Berani maju atau berani apa nih? Langsung aja kita sampai ya. Halo Pak Bambang. Siap Mbak Anissa. Pak Bambang apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar lo dari Malang ya Pak? Ya. Jauh loh langsung berangkat. Ke apa kabar loh? Buat ngobrol loh sama kita. Kita mau ngobrolin apa nih? Mas. Langsung aja kali ya. Apa sih Mas Bambang? Buat apa pembuka? Gimana sih cerita awalnya tuh gimana ada ISES sendiri? Siapa sih? Apa sih yang melihat terbelakangi pendirian ISES yang khusus mengkritik soal kepolisian? Sebenernya ISES sendiri. ISES ini Institute for Security and Strategic Studies ya. Jadi ini semacam lembaga kajian yang kami bentuk bersama salah satu kawan saya yang satu alam mater juga di Visib UNER Surabaya gitu. Lembaga ini mengkaji sebenarnya bukan hanya soal kepolisian tapi soal keamanan dan strategik ya gitu. Jadi terkait dengan kebetulan saya fokus di isu-isu keamanan dan kepolisian. Kalau yang Mas Kairul Fahmi, rekan saya ini di isu-isu militer dan intelijen gitu. Ya kita lembaga kajian ya kerjanya diskusi-diskusi aja, diskusi-diskusi terkait dengan keamanan dan isu-isu. Karena semua aspek kehidupan ini kan tidak lepas dari faktor keamanan seperti itu. Dan ya rasa aman, kenapa terkait dengan latar belakang ISES ini? Ya ini ISES ini didirikan tahun 2005. Ya kita ingin berpikirnya gini, rasa aman dan nyaman itu adalah kebutuhan semua manusia gitu loh. Dan semua aspek harus mendukung itu gitu. Makanya muncullah ISES yang kaitannya dengan membuat kajian-kajian terkait dengan rasa aman dan nyaman masyarakat itu. Oke. Pak Bambang, sebelumnya aku mau nanya doang kenapa akhirnya Pak Bambang tuh backgroundnya sebagai pengamat kepolisian. Apalagi dikenal sama banyak netizen, para sobar pasti bilang, ini Pak Bambang tuh ini banget nih, kritis banget nih, serem nih, takut deh kayaknya kalau ngobrol sama Pak Bambang. Aku juga takut kok guys, tenang. Gimana nih Pak, backgroundnya kenapa bisa jadi pengamat kepolisian? Ya, backgroundnya sama seperti kawan-kawan media ya, saya juga wartawan gitu. Saya belajar di jurnalistik mulai tahun 1994 malahan, pasca saya lulus SMA gitu. Waduh. Pasca lulus SMA, saya kursus jurnalistik, kemudian kebetulan masuk kuliah di Visib UNER, program studi ilmu politik ya. Muter-muter di media dan terakhir, 2012 kemarin saya bikin majalah terkait dengan keamanan. Tapi fokusnya bukan keamanan kepolisian malahan, tapi keamanan industri. Keamanan industri ini pun ternyata juga sangat pautnya dengan kepolisian. Keamanan industri ini, isu-isu keamanan itu kan seringkali kalau kita melihat itu direduksi hanya menjadi problem kepolisian. Padahal sangat luas sekali, dan masing-masing bidang itu memiliki spesifikasi tersendiri gitu loh. Industri keamanan perbankan, industri olahraga, pariwisata, migas, memiliki spesifikasi masing-masing. Dan kepolisian tidak akan mampu seperti itu. Ternyata ujung-ujungnya kan regulasi ini terkait dengan keamanan ini kan di kepolisian. Makanya akhirnya tahun 2013 saya bergabung dengan ISES, dengan Mas Fahmi waktu itu. Oke, mungkin Nisa mau nanya nih Pak, kayaknya di institut ini tuh banyak banget emang pengamat-pengamat yang modelnya seperti Pak Bambang kah? Atau ada juga yang sebenarnya malu-malu ngomong di media? Ini mungkin kasarnya gitu kali ya, mungkin banyak juga nanya ini kira-kira di institut nih emang orang-orangnya pada kritis semua kah? Seperti Pak Bambang atau gimana nih Pak? Ya hampir semuanya seperti saya ya. Hanya saja yang tampil di luar saya sama Mas Fahmi. Dan itu pun ya bidangnya di masing-masing kan. Karena kalau Mas Fahmi di intelijen dan militer, saya di keamanan berani kepolisian. Satu lagi Pak, saya masih kepo nih. Kenapa Pak Bambang tuh berani banget, namanya mengkritisi hal-hal yang besar-besar nih. Kasus besar seperti Ferdi Sambo. Terus juga narkobanya Pak Teddy Minahasa. Terus Kanjuruhan ya kemarin. Itu kenapa Pak Bambang berani banget ya? Aduh, saya kalau jadi Pak Bambang udah ngeri duluan nih kayaknya. Ya problemnya kan rasa aman dan nyaman itu adalah hak semua umat ya. Semua makhluk hidup, manusia ini memiliki hak untuk aman dan nyaman. Dan kenapa yang seringkali saya soroti dengan adalah kepolisian. Karena yang bertanggung jawab soal keamanan dan keamanan di negara ini, negara memberikan kewanangannya kepada kepolisian. Makanya saya seringkali mengkritisi kepolisian. Bukan apa-apa, karena saya juga ingin mengidamkan kepolisian yang baik gitu loh. Yang bener-bener, iya yang profesional, yang melindungi, mengayomi masyarakat. Dengan benar seperti kewenangan yang diberikan negara, seperti itu. Itu saja. Karena saya sangat mencintai kepolisian gitu. Kasarnya itu ya mas? Itu. Tapi mas kalau dari awal gitu ya, memilihkan menjadi pengamat maksudnya secara spesifik untuk kepolisian. Ada gak sih rasa takut di awal-awal gitu? Ih, saya seringkali kritik kepolisian tapi apakah ada rasa takut gak sih mas? Ada keluarga gitu kan di rumah gitu. Atau mas Bameng lagi keluar gitu ya kan? Ada gak sih mas rasa-rasa kayak gitu? Ya, ketika ada isu-isu yang sangat besar ya, waspada ya. Lebih-lebih pada waspada. Bagaimanapun juga, tentu ada pihak yang senang dan tidak senang, itu pasti ada lah. Tapi saya meyakini bahwa semua itu diatur sama yang maha kuasa lah gitu. Saya sangat meyakini dan menimani itu gitu loh. Jadi pasti ada, saya dilindungi lah seperti itu. Mbak Nisa tapi ya, apa mas Bameng juga ya ngelanjutin soal ancaman. Belum lama ini mas Bameng sendiri jadi korban. Tindak kriminal. Itu yang bikin, itu yang bikin wow. Waduh, itu terjadi di Malang mas? Iya di Malang, di Malang. Bisa gak sih mas gimana mas? Awalnya ceritain ya mas. Dari awal. Kita sempet kaget lah teman-teman media kan. Itu terjadi, itu terjadi hari Jumat ya. Hari Jumat, pasca Jumatan lah sekitar jam setengah tiga. Saya dari rumah naik motor ke minimarket. Terus di situ ada ATM, saya ambil ATM mau transfer gak apa-apa, gak ambil uang mau transfer gitu. Pulang dari situ, karena nyebrang, nyebrang tiba-tiba di pepet dua sepeda motor, empat orang. Banyak ya kan, empat orang loh. Yang dibonceng turun, yang depan menodongkan pestol, yang dibelakang menodongkan, apa? Pestol juga. Pestol juga di pinggang saya gitu, sambil teriak. Keluarkan HPmu, keluarkan HPmu. Anda dari siapa? Anda siapa? Tapi kan etiketnya, pasti jelek lah. Pasti buruk. Pasti buruk lah, sudah menodongkan itu pasti buruk. Menurut saya, mungkin ini pelajaran juga bagi pengetahuan. Pengetahuan juga buat kita, teman-teman. Ya, kebetulan model senjatanya itu revolver. Revolver ya. Besar. Besar, panjang gitu kan. Revolver kan 6, apa? 6 kan? 6 kan? Kelihatan. Kelihatan ujung-ujungnya itu, ternyata warna-marni gitu loh. Itu yang terlihat. Mas Bantong langsung. Saya lirik, warna-marni, ini kalau gak air softgun, air gun lah. Ya. Tidak terlalu mematikan lah. Aduh, aku gak ngerti tuh. Air gun, air max kan apa itu. Tahunya di tembak ya. Maaf pak, itu pistol beneran pak? Ternyata bukan. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Oh, pistol tiruan. Iya. Air gun kan, air softgun kan pakai, untuk pelontarnya kan pakai udara kan. Yang dimanfaatkan di udara. Tapi isinya biasanya, kalau gak gotri, itu apa? Plastik-plastik gitu kan. Bentuk. Tapi kalau kena ya, sakit juga. Cuma kalau kena mata, ya bisa buta juga gitu. Mikir saya, kalau gak, ya terlalu bahaya lah. Jauh dari nyawa lah. Seperti itu kan. Jauh dari nyawa ya pak? Waduh. Akhirnya saya, apa? Tarik itu pistol yang di depan. Ternyata pukulkan dia. Pukulkan dia. Mereka kabur lah. Seperti itu. Sumpah teriak rampok. Rampok-rampok-rampok gitu. Ternyata ya, ya itulah apa? Awareness ya. Masyarakat, ternyata juga. Sekarang mungkin individual ya. Ketika ada orang di, teriak rampok-rampok gitu ya. Cuma dilihatin, mungkin gak takut juga. Gak ada respon. Gak ada respon. Mungkin juga takut juga, karena senjata api gitu-gitu. Ya, akhirnya mereka kabur. Alhamdulillah bukan keselamatan. Tadi Pak Bambang bilang kalau, mereka tuh hanya minta HP aja ya. Handphone ya. Ini HP-nya Pak Bambang, jangan-jangan saldonya gede. HP Pak Bambang kayaknya bagus nih. Iphone 15 kayaknya ya Pak ya. Kayaknya udah bisa dilipet ya Kak Amis. Kalau boleh tau HP-nya tuh, memang ada apa sih Pak Bambang? Apakah emang ada rahasia negara? Atau rahasianya Pak Bambang? Boleh Pak dicerdain Pak? Yang pasti rahasia saya lah. Yang pasti rahasia negara enggak lah. Saya sama seperti juga kawan-kawan, soal data, soal apa ya, di ISES relatif data, data terbuka gitu, udah ada yang dirahasiakan. Apa sih yang kita, ya sekarang jamannya udah berubah, udah seperti sekarang. ya kita ngomong apa adanya, ngomong sekarang di sini A, ya nanti di lain tempat ya tetap A, berarti itu aja. Enggak ada yang, enggak ada, kalau yang A sekarang B, terus lain lagi C, itu mungkin saya menjadi yang masalah saya, seperti itu. Saya ingin saya ngomongkan ini sama, berarti itu. yang diminta hanya HP, motornya nggak diambil loh mas kan. Waduh. Itu dia, harus jadi kejanggalan. Jadi apa, ya jadi tanda tanya, kenapa yang diminta HP, padahal pelakunya lebih dari satu, empat gitu kan mas. lokasinya juga rame, rame, terus lokasinya rame, terus masih jam 3 siang, sore, 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 ya iya, berani juga ya tuh, empat orang itu, berani banget nih. Ya harus berani, empat orang, terang berani. Tapi ada bukti CCTV-nya Pak, jadi mungkin terlihat mukanya, atau mungkin jaraknya jauh CCTV-nya, jadi kurang terlihat. Ya, malam itu setelah saya, sore-nya lapor Kak Polres, dan tim Polres, Alhamdulillah juga, apa, langsung datang kan, sore, malamnya udah datang, terus, minta keterangan saya, terus saya antarkan ke, kebetulan disitu, ada CCTV, punyanya RT gitu. Makanya, kemudian saya yang, saya minta rekamannya, saya kasihkan ke kawan-kawan media itu, tetapi di deket lokasi, yang lebih, ada CCTV lagi. Yang lebih jelas. Harusnya lebih jelas. Sebenarnya, Pemkot, CCTV, malangkota.id, .go.id, itu kan live kan, bisa diakses dimana-mana gitu. Tapi bisa diakses Pak? Bisa, sekarang bisa. Tempat dilihat sama Bapak kemarin. Iya, kan sudah, saya lihat, cuma kan kejadiannya sudah lewat, karena untuk mengakses, yang kemarin, atau sebelumnya kan, ke polisian, untuk proses itu. Harusnya, pihak kepolisian, sudah mengantongi, apa, gambar dari CCTV itulah. Tapi, Mas punya nggak sih analisa, atau punya, pemikiran, ini apa, gara-gara, apa, Mas Bambang yang, aktivitas Mas Bambang, mengeritik polisi itu, ada nggak sih ke arah situ? Ya, akhirnya, berpikir ke arah sana. Jadinya? Jadinya berpikir ke arah sana. Meskipun, saya tidak berharap ke arah sana, gitu. Ini segini, minimal biasa aja lah, gitu, gitu. Cepat, logika kita kan, tidak bisa bohong, gitu loh. Ini dengan kejanggalan-kejanggalan yang tadi, gitu loh. Jadi gimana, menurut Mas Pram, menurut para sobar, ataukah ini suatu ancaman, peringatan, atau memang cuma kriminal jalanan yang memang butuh HP-nya, iya bisa jati. Jadi gimana nih? Biar polisi aja yang... Para sobar boleh komen di bawah ya, komennya gimana nih, menurut kalian peringatan, atau emang, emang maling nih ya? Mas Pram, kalau Mas Pram sendiri, kalau misalnya ngerasin jadi Pak Bambang nih? Aduh, saya mungkin buang air kecil di celana kali, yang paling pertama saya lakuin kan. Udah tepus dulu, iya ada pistol gitu. Waduh, ditembak nih gue. Padahal biasanya kita yang nembak. Aduh, Maksudnya nembaknya. Tapi Mas Bambang, Mas Bambang juga sempat, maksudnya salah satu orang yang jadi paling pertama, menolak kejadian Sambu itu, maksudnya menganalisa gitu, beda sendiri daripada yang lain, ketika teman-teman yang lain udah mengikuti lah, skenario nya Sambu dalam tanda kutip, tapi Mas Bambang punya analisa lain, apa sih yang pertama Mas Bambang lihat dari kasus Sambu itu lah? Ya, yang paling awal terkait kejanggalan itu, senjata api untuk menembak ya. Senjata apinya apa? Yang pertanyaan saya, karena yang menembak siapa ya, pasti yang menembak siapa? Karena informasi awal kan, yang menembak ini, tembak-tembak menembak antara seorang Judan dan Judan, yang satunya Tamtama, yang satunya Bintara, Barada sama Brigadir kan, seperti itu. Senjatanya apa? Connor senjatanya Lars Pendek, ini janggal juga ini, seorang Barada tidak diperkenalkan membuat senjata Lars Pendek, jenisnya apa? Pertama kali yang muncul HS, beneran HS nya milik siapa ini? Terus akhirnya muncul Glock, waduh ini Glock ini parah ini, ini senjata para raja, ada yang bilang seperti itu kan, waduh jadi aneh lagi, dari mana dia membawa senjata itu, dan diperoleh dari mana, karena ada peraturan Kapolri terkait senjata api. Ada aturannya. Dan peraturan itu, barusan ditandatangani Kapolri tahun 2022 kemarin kan, sebelum kejadian kan, terkait dengan sistem Perkap 1 2022 itu, tentang kemampuan senjata api, non organik kan. Selain ada masalah sambuh nih, Mes Pram, kemarin di CKS lagi rame juga nih, tembak menembak lagi nih, senior sama juniornya ya, kata aja ya. Itu, gimana nih? Bapak pengamat, tanggapannya gimana nih Pak? Ya lagi-lagi, kita ini di luar ya, informasi pasti pasti sangat terbatas ya, yang menjadi bahan analisa kita itu, keterkaitan antara pernyataan satu dan pernyataan yang lain. Dalam kasus sambuh, itu juga demikian, keterkaitan dengan pernyataan satu dan pernyataan yang lain. Ketika pernyataan itu berubah-berubah, ya akhirnya kita akan muncul tanda tanya gitu. Apalagi pernyataan itu tidak konsisten seperti itu. Dalam kasus Cikias ini pun nggak seperti itu gitu. Awalnya kadang tidak sengaja. Sejak kan mabuk. Kemudian mabuk. Terus isinya berkembang lagi, senjata api ilegal. Akhirnya, kan semuanya itu ada peraturannya. Senjata api ilegal jelas. Tertulis. Melanggar undang-undang darurat, dan hukumannya berat gitu loh. Apalagi ini dilakukan oleh aparat, Densus, yang merupakan satuan elit di kepolisian kan. Artinya kan muncul kejanggalan-kejanggalan di situ gitu loh. Dan ketidaksinkronan dengan peraturan. Peraturan terkait dengan penggunaan senjata api, jelas dilanggar. Peraturan terkait dengan perilaku, mabuk-mabuan, dilanggar. Terus kemudian, terkait dengan senjata api ilegal ini juga. Berkembang. Terkait dengan peraturan perilaku, ada peraturan Kapolri terkait dengan pengawasan melekat. Perkaitan 2 tahun 2022 juga. Baru tanda tangan ini juga. Baru tanda tangan ini juga tahun kemarin kan. Yang mengharuskan atasan itu benar-benar bisa mengkontrol anak buahnya. Apalagi yang diberikan izin membawa senjata api. Makanya pertanggung jawaban atasan ini juga harus dikejar. Agar ke depan tidak terjadi kasus serupa gitu. Kenapa seringkali kasus ini terulang? Ya karena penegaan aturan di internalnya masih sangat lemah. Saya melihatnya seperti itu relatif permisif ya. Kepolisian toleran sekali dengan pelanggaran-pelanggaran. Yang paling menonjol dalam kasus Sambu kemarin kan terkait penegaan aturan. Mungkin saya sendiri ya yang menyatakan bahwa Eliezer harus diberhentikan gitu kan. Kawan-kawan masyarakat semuanya harus ditarik kembali. Kasian seperti itu. Saya sendiri yang mengatakan bahwa Eliezer harus diberhentikan. Kenapa? Kenapa diberhentikan? Terlepas bahwa dia jujur baik. Tapi peraturan adalah peraturan gitu loh. Apalagi ini peraturan organisasi. Yang ujungnya adalah membangun sebuah kultur organisasi yang baik gitu. Kalau peraturannya tidak dijalankan dengan baik. Permisif lagi tadi. Permisif lagi. Kultur yang baik itu tidak akan terbentuk gitu kan. Eliezer sudah menembak. Melakukan pembunuhan. Menghilangkan nyawa kan. Terlepas bahwa dia jujur apa faktanya terbukti. Melakukan penembakan. Kenapa diampuni? Seperti itu. Ini terkait dengan seseorang personil yang menghilangkan nyawa. Personil kepolisian yang lain. Apalagi kalau yang tertimpa musibah ini masyarakat lain. Non kepolisian. Sipil. Sipil gitu. Kan miris kan seperti itu. Bagaimana? Apakah kepolisian itu yang akan kita idamkan. Yang kita bangun. Seperti itu. Makanya saya sih mendorong Kapolri benar-benar tegas. Dan menjalankan peraturannya itu dengan konsisten. Seperti itu. Kalau tidak konsisten. Ya. Apa. Pernyataan Kapolri. Kemudian jargon. Presisi. Prediktif. Responsibilitas. Transparsi. Pergadilan ini. Hanya utopia. Tidur. Hanya angin surga gitu loh. Dan. Kita kan. Ya ingin polisi. Kita hidupin kan bukan untuk 5 tahun atau 1 tahun ini kan. Apalagi jelang 20 tahun lagi. Dan 45. Indonesia emas. Jaman sudah berubah. Ketika undang-undang 2 tahun 2002 dibentuk. Itu belum ada medsos loh. Belum ramai. Seramai sekarang. Ya. 2002 belum ada. Blackberry belum keluar. Facebook belum. 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 Seperti sekarang. Medsos. 10 tahun atau 20 tahun lagi. AI sudah berkembang dengan pesat. Tantangannya sudah semakin berat. Kalau kepolisian masih dengan pola-pola yang sama seperti kemarin dan saat ini. Ya itu akan menjadi berat dan menjadi tekanan ya bagi organisasi gitu. Sekarang aja muncul apa? Tagar No Viral No Justice. Terus kemudian apa? Perjumah lapor polisi. Ya ya betul. Itu kedepan nanti akan berkembang terus. Karena masyarakat memiliki saluran yang ternyata mampu untuk mendorong kepolisian. Mendapatkan perhatian. Mendapatkan perhatian. Faktanya sambung. Kemarin kalau tidak dikawal oleh medsos dan kawan-kawan pers ya. Ya lewat. Lewat aja. Bapak banyak juga nih yang bilang kalau nggak viral nggak bakal diusut sama polisi. Itu bagaimana ya Pak ya? Mas Pram juga pasti pernah dengar kan? Nggak viral, nggak laku, nggak diusut. Kayak gitu. Statement dari Pak Bambang sendiri gimana Pak? Yang viral aja belum tentu diusut. Apalagi yang nggak viral. Apalagi yang nggak viral memang. Ya kasus saya. Ya kasus saya. Ya kasus saya. Sampai sekarang. Jalan di tempat. Masih jalan di tempat gitu. CCTV. Apa? Sebenarnya ada lah punya PM Code. Tapi sampai sekarang progresnya masih belum banyak berubah. Ya seperti itu. Itu saja sih. Memang masyarakat sudah berubah dan memiliki saluran gitu. Jadi itu tantangan kepolisian. Dan bagi saya ini sebenarnya momentum dan poin positif gitu. Karena transparansi itu adalah kenisayaan gitu. Makanya masyarakat sebaiknya memang. Ya langsung kalau tidak. Dan itu memang perubahan kultur ya. Perubahan kultur. Jadi kalau tidak cocok dengan pelayanan publik ya silahkan saja. Yang terpenting bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau tidak berani pertanggungjawab ya jangan macam-macam lah. Jatuhnya ngewaks nanti. Ya benar. Gimana nih Mas Pram? Kalau nggak diusuk gini ada. Aku harus percaya dengan siapa. Semua orang tidak ada yang kupercaya. Bagaimana kalau polisi tidur? Mas tidur? Tidur susah gitu ya. Lukeng ya. Kelapak lukeng ya. Kata ekosturin ada ya. Polisi tidur sama patung polisi. Polisi yang cucur ya. Benar saya meyakini gini. Polisi saya rasa masih banyak yang baik lah. Cuma yang baik ini seringkali tidak melonjol. Karena yang baik ini tidak ikut arus. Misalnya seperti itu. Harapannya sih lagi-lagi terkait dengan kepemimpinan Polri ya. Kepemimpinan Polri harusnya mendorong kawan-kawan di kepolisian yang masih memiliki idealisme, integritas itu untuk maju. Kepolisian saat ini itu kan terkait dengan pendidikan misalnya. Sudah banyak profesor doktornya itu. Sudah banyak yang memiliki gelar akademis itu banyak. SIK, SH, MH, MMMMM, Banyak dari AMM. Artinya kan terkait dengan pendidikan. Mereka sudah sangat bagus ya. Yang jadi permasalahan kan bukan intelektualitas. Tapi litingan. Integritas. Maksudnya mas gini mas Bambang. Polisi itu kan terkenal dengan kompetisinya antara angkatan. Antara angkatan kan jadi arahnya kesitu berni saya kan. Jadi selain pinter juga angkatannya juga harus bisa wah juga gitu istilahnya kan. Supaya karirnya agak lacer. Bagaimana sih mas Bambang melihat kompetisi di dalam internal kepolisian gitu? Saya melihatnya mengerucut pada tadi itu. Faksi-faksi ini bukan hanya sekedar liting gitu loh. Memang satu liting itu memiliki ikatan ya. Karena sama-sama dalam pendidikan yang bareng. Tapi saya kira suku juga sama. Iya. Faksi-faksi. Faksi-faksi kan ini. Faksi-faksi-faksi ada suku-suku. Kemudian kemarin beberapa tahun yang lalu muncul ada geng Solo. Geng Pakasar, geng Palingbang kan seperti itu kan ya. Seperti itulah kita melihatkan masyarakat. Ya isu-isunya muncul seperti itu. Saya melihat faksi-faksi itu adalah kenisayaan juga gitu loh. Semua orang berkelompok kok wajar gitu loh. Hanya masalahnya faksi ini akan diarahkan kemana gitu loh. Kalau kemudian saling tutup menutupi pelanggaran. Saling tutup menutupi kebohongan. Itu kan jadi masalah bagi kepolisian gitu loh. Silahkan berkelompok tetapi ya harusnya bagaimana kelompok ini meningkatkan profesionalitas Polri. Seperti itu. Seru banget Anissa. Seru banget ya, panas banget ya. Eh tapi sebelumnya Anissa masih kepo sih Wes. Apa namanya, sebelum kejadian yang kemarin penodongan. Apakah ada kejadian sebelumnya nih yang mengancam mungkin Pak Bambang sendiri, teman deket, keluarga. Atau ini yang pertama kali? Apa ini pertama kali? Ya insya Allah ini yang pertama dan terakhir. Saya milih istri ya mas. Karena bagi saya kalau di kawan-kawan itu kan ada lembaga namanya sahabat Polri. Saya ini bukan sahabat Polri. Saya ini saudaranya Polri. Sahabat ada sahabat suka dan duka kan. Kalau saudara itu suka duka tetap saudara kan gitu. Adik saya angta polisian misalnya. Kalau keluarganya juga ada polisian mas. Om saya angta polisi, adik sepupu dan banyak saudara saya yang polisi. Jadi kalau kemudian saya mengkritik bukan saya benci polisi. Saya mencintai polisi gitu loh. Karena satu dasar kecintaan itu. Saya juga kok cinta sama polisi mas Radu. Iya lah. Polisi ganteng ganteng loh. Jadi mau daftar deh. Iya bener bener bener. Iya bener bener bener. Iya bener bener bener. Iya bener bener. Ingat number mas. Ya pasti bener. Apa itu? Daftar jadi istri itu yang lepas. Anissa cocok kan. Ganteng ganteng. Iya memang polisi-polisi sekarang ganteng ganteng. Nyo masih nyoba yang jadi bayangkari. Jadi Mas Bambang, kita agak sedikit berat lah ya obrolan kita sama Mba Nissa. Soal bagaimana sih sebetulnya cara mereformasi polisi sampai ke titik yang hampir profesional gitu ya mas. Sampai sejauh ini kita melihatnya masyarakat ya masih yang ala poran kita masih dicuekin gitu loh mas. Ya kayak maksudnya kayak jok-joknya masyarakat itu kayak kalau ilang, kalau lapor ilang ya ilang kambing malah, eh ilang sapi malah ilang kambing juga gitu. Ya ilang kambing ya, eh ilang sapi. Nah itu kayak gitu loh mas, maksudnya jadi kayak apa, kayak kita masyarakat tuh kayak udah antipati gitu yang udah, ah ya udahlah gitu ya kan. Patis ya. Oh jadi-jadinya jadi skeptis banget sama lembaga yang memang kita cintai dan sayangi ini gitu kan. Kayak gimana mas, cara mereformasinya yang paling efektif. Nih, amanat reformasi kepolisian, kita-kita belajar kembali lagi ya, 98 ya, ketika defi fungsi ABRI dicabut, amanat reformasi 98 defi fungsi ABRI dicabut, terus Polri dipisahkan dengan TNI. Jadi tahun 99 itu muncul undang-undang dasar, amendemen undang-undang dasar yang mengatur soal sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Turunan dari undang-undang dasar itu, itu dikembangkan ada undang-undang pertahanan, undang-undang 3 tahun 2002, dan undang-undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Nah kepolisian ini unik, pasca reformasi itu ketika pemisahan TNI-Polri, TNI-nya tetap di bawah Kementerian Pertahanan, Polri ditarik langsung di bawah Presiden. Saat itu, harapannya Polri ini benar-benar menjadi lembaga institusi sipil yang humanis, profesional, yang berbeda jauh dengan militer saat bergabung dalam ABRI. Tetapi faktanya tidak demikian, kalau meminjam istilah, ada istilah namanya teori ya, terkait dengan Homo Sovietikus. Homo Sovietikus itu, ini sebenarnya semacam sarkasme terkait masyarakat pasca kejatuhan Soviet tahun 89. ketika peristoroika Soviet pecah, kembali jadi pecah negara-negara, salah satunya Rusia, masyarakat pasca Rusia ini berperilaku seperti masih tetap Soviet dengan gaya yang berbeda. Polri ini pun seperti itu juga, istilah yang disemukakan sama almarhum Bang Jalaluddin Rahmat, itu Homo Orbanikus. Homo Orbanikus itu perilaku orba tetap langgang, melekat, meskipun sudah berubah. Jadi perilaku kepolisian pun masih tetap sama, seperti ketika masih di ABRI malah melonjak. Overpower lah. Overpower, perilakunya sama seperti ABRI. Padahal kan pemisahan ini tujuannya untuk membangun Polri yang profesional. Di Polri itu ada beberapa strategi terkait dengan reformasi Polri. Ada reformasi struktural, reformasi instrumental, kemudian terakhir adalah reformasi kultural. Instrumental itu terkait dengan struktural, berat lah. Karena strukturnya ini terkait dengan Polri yang di bawah presiden. Instrument dengan merubah aturan-aturan. Aturannya sudah bagus. Ujung-ujungnya nanti dari perubahan-perubahan itu ada kultur. Kultur yang humanis, yang profesional tadi. Instrumentnya sudah bagus, peraturan-peraturannya sudah bagus. Tapi pelaksanaannya bagaimana? Penerapannya. Penerapannya gimana? Implementasi di lapangannya seperti apa? Ternyata tidak sederhana peraturan itu dibuat gitu loh. Yang terjadi, peraturan dibuat tidak diimplementasikan. Itu satu. Terus kemudian ada wilayah Indonesia ini kan sangat luas gitu loh. Peraturan itu, implementasi peraturan itu tidak sederhana. Ya tadi yang saya katakan tidak sederhana ketika dibuat. Seringkali peraturan itu dibuat dengan melihat lebih Jakarta sentris ya. Padahal bagaimana wilayah Indonesia yang di pulau-pulau sana kan berat gitu loh. Untuk kayak yang kemarin semat rame saat tilang elektronik gitu. Kan tidak bisa diterapkan di Morowali misalnya. Di Papua berat kan seperti itu. Makanya terus sekarang yang terakhir isu terkait dengan Polisi RW. Babin Kam Timas aja masih belum selesai. Ini bikin Polisi RW? Belum maksimal. Belum maksimal gitu loh. Kalau Polisi RW itu dilakukan di Jakarta, okelah gitu. Karena Jakarta memang penduduknya sudah sangat padat. Kalau Babin Kam Timas masing-masing satu keluruan, satu orang, satu keluruan, satu polisi, ya berat gitu loh. Karena penduduknya jumlahnya sangat banyak gitu. Ini kalau disebarkan di seluruh Indonesia, nggak masuk juga. Makanya kalau kita mengacu pada negara-negara yang lebih maju terkait dengan kepolisian, itu ada desentralisasi gitu. Mereka yang awal, otonomi kepolisian per daerah itu perlu dikembangkan. Dimaksimalkan. Kalau itu bisa dilakukan, ya harapannya ada perubahan ya. Tapi menjadi problem juga, itu kan harus ada regulasi ya. Ada dasar hukumnya. Ketika Undang-Undang 2 tahun 2002 itu tidak bisa bergerak luasa mengikuti era sekarang. Undang-Undang kepolisian itu dibentuk tahun 2002. Sekarang ketika medsos terkait ya, medsos hati ya. Facebook belum ada, 2002 itu belum ada. Itu belum ada medsos gitu loh. Sekarang zaman berubah. Kedepan ada AI yang sangat komplek gitu loh. Makanya kalau hemat saya, revisi Undang-Undang kepolisian itu ya harus segera didorong. Coba problemnya, apakah ada elit politik kita mau untuk merevisi Undang-Undang kepolisian itu? Itu yang jadi problem. Politik willnya tadi. Makanya imat saya, yang lebih dekat sih, ya political will dari lembaga kepresidenan ya. Yang mendorong kepolisian. Salah satu problem di kepolisian itu kan kontrol dan pengawasan. Kontrol dan pengawasan, terutama kontrol pengawasan eksternal itu nyaris belum kuat gitu loh. Kalau yang ditekankan itu hanya kontrol dan pengawasan internal saja, yang muncul adalah konflik kepentingan. Makanya lagi-lagi political will dari presiden dan yang ya, kalau kita ngomong negara ya, parlemen dan pemerintah ekstekutif dan... Berat banget ya Mas Ramek pembahasan kita, pelajaran kita hari ini ya. Jadi banyak ini, kita jadi banyak belajar. Dasar-dasar hukum, terus kita tahu polisi ngapain aja jadinya ya. Terus Mas Ramek tau gak sih, kalau misalnya kita lagi ada kasus apa-apa tuh, orang-orang pada langsungnya tuh naruhnya di media sosial. Karena bingung mau taruh mana dulu, bingung mau lapor takutnya gak diusut lagi nih. Media sosial tuh emang sekarang tuh derajat paling tinggi gak sih? Untuk kita lapor-lapor, kalau ada apa-apa ngegalau di situ. Kalau lagi ada maling kita nge-tweetnya di situ gak sih? Pasti langsung rame banget. Iya. Kalau menurut Pak Bambang sendiri, media sosial tuh sekarang apakah udah berfungsional untuk para polisi nih, biar polisi tahu kalau misalnya ada kasus ini, gitu loh. Ada kasus itu, gimana nih? Kalau menurut Pak Bambang sendiri. Tahun yang lalu, mulai 2015 ya, kawan-kawan kepolisian itu masing-masing pores itu memiliki program membuat aplikasi-aplikasi terkait dengan laporan masyarakat. Tapi lagi-lagi, implementasi di lapangan, terus kemudian kesiapan SDM, itu juga masih sangat jauh. Suatu saat saya pernah melaporkan kasus yang menimpa anak saya di daerah saya terkait pelecehan seksual, ekshibisionis gitu. Saya laporkan. Gak ada jawaban sama sekali dari aplikasi itu. Makanya saya mempertanyakan yang sekarang program kepolisian kan ada satu-satu kosong. Apa kita bisa telpon satu-satu kosong dan kemudian polisi itu datang? Padahal biayanya besar sekali, gitu. Harusnya responsibilitas itu di situ, kan? Satu-satu kosong banyak. Kalau kita lihat-lihat film, kan ketika kita... Satu-satu main. Satu-satu milan ya. Satu-satu milan ya. Satu-satu ya. Telepon, langsung polisi datang, gitu. Responnya ada. Ini dijawab robot aja, enggak ada. Jadi biaya yang besar itu percuma, gitu. Terus seperti apa? Jadi kita harus apa-apa kalau dia begini? Ya mungkin kawan-kawan pers ya bisa mungkin lebih menjembatani ya. Karena peran pers kan bisa melakukan klarifikasi. Berbeda dengan masyarakat umum, gitu loh. Medsos masyarakat umum ya akses ke, mungkin ke kawan-kawan pers juga terbatas ya. Makanya lebih, kalau itu bisa dikolaborasikan, misalnya kawan-kawan media pers itu memiliki semacam link khusus yang bisa menampung laporan dari-dari masyarakat, asik. Mungkin akan full kayak itu laporannya. Bisa mendorong. Laporannya akan macam-macam tuh kayaknya kalau misalnya emang ada ya. Jadi mungkin nanti bikin ya, ada link biar bisa lapor-laporan kalau ada apa-apa. Biar langsung cepat di... Pak, terakhir nih Pak, penutup ya. Kita mau nanya sesuatu nih. Solusi konkret nih Pak, untuk kepolisian Indonesia tersayang, tercinta ini. Bagaimana Pak Bambang? Tadi yang saya sampaikan itu semuanya solusi-solusi. Solusi konkret udah ya? Solusi konkret semuanya. Konkret semua ya. Hanya saja lagi-lagi, kalau terkait apa langkah-langkah yang bisa dilakukan, lagi-lagi soal kalau di Giajar Dewan Toro, itu kan punya semuanya, Eng Arso Sung Tulado, Eng Matyo Mangun Karso, Tuturi Handayani kan. Itu Eng Arso Sung Tulado itu di depan memberikan contoh. Eng Matyo Mangun Karso itu di tengah itu memberikan dorongan. Tuturi Handayani di belakang juga mendukung. Jadi ini kan terkait dengan konseku pemimpinan gitu. Harapannya yang lebih cepat, mau tidak mau, yang bisa melakukan perubahan dalam jangka pendek dan bisa, itu ya pojok pemimpinan Polri. Kalau elit di kepolisian ini mau berubah dan benar-benar konsisten, ya bisa memberikan solusi untuk problematika yang sekarang ini terjadi. bukan hanya sekedar retorika, tapi implementasi dan konsistensi terkait pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuatnya sendiri. Seperti itu. Gitu Mas Pram, solusinya. Mas Pram, gimana solusinya? Ikut aja. Kita tipe orang yang ikut-ikut aja lah ya. Biar bapak-bapak pengaman yang ngomong di depan. Bapak-bapak pengaman yang ngomong di depan. Betul, betul, betul. Tapi kan tanpa ada di dukung kawan-kawan media, berat juga sih. Oke deh, mungkin obrolan kita hari ini udah cukup ya. Sangat panas, udah gerah juga nih kayaknya. Ikut-ikut jadinya panas ya. Mungkin kita akhiri aja kali ya obrolan kontraversi kita hari ini. Buat Mas Pram, thank you. Apalagi buat nasumber kita, semoga bisa main-main lagi ke Mabar ya Mas. Nanti dengan cerita-cerita yang lebih seru pastinya. Dan semoga ada perubahan ya Mas ya. Untuk pihak-pihak yang sudah kita sebutkan tadi, semoga ada perubahan. Semoga yang kita inginkan tercapai semua ya. Mas Pram, Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang udah hadir di Mabar. Terima kasih Mas Pram udah nemenin aku. Buat kalian semua yang mau nonton keseruan dari Mabar, bisa kalian langsung cek aja. Jangan lupa saksikan terus Mabar, membahas apapun bersama apa khabar. Aku Nisa Daulai dan Tim pamit. Mas Pram dan juga Pak Bambang pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.